Rumah Mama Dede Jamaah kita kembali lagi di rumah Mama Dede Nah Ma, bagaimana sih cara meredam sakit hati gitu Ma, jika ada saudara dititipin sesuatu gitu tapi tidak amanah gitu Ma Oke Yang namanya amanat itu perintah Allah Kalian coba lihat di dalam surat Anissa 58 Kata Allah, sampaikanlah amanat kepada yang berhak berimanya Kalau kamu jadi seorang hakim, jelah hakim yang adil Puntan Gak usah jauh-jauh Raskin buat orang miskin Ada orang kaya yang ambil? Ada Gak usah jauh Sekarang dia yang namanya sembako Disiapkan oleh pemda Oleh pusat Buat orang-orang miskin Ada yang nyangkut? Ada yang nyangkut Ma Bahkan ada orang kaya dikasih Harusnya dia sadar Saya mah orang kaya kasih ke orang miskin Yang ipah bilang bukan terjadi satu dua kali Sering kali terjadi Contoh, Mama ngajar nih Ada jamaah yang bayar Karena Mama ngajar Terus nyambung tempat Bayar titip sama jamaah Titip ya buat Mama bayar utang saya Dia nge-WA Ma tadi bayar utang sama si Anu dititipin buat Mama Mama telepon dong orangnya Kok tadi titipan gak dikasih saya? Kata dia emang dititip sama saya Cuma saya lagi butuh Ya, ya Allah Amanat gak? Enggak, Ma Suruh Pak membuktikan Bisa belok itu Padahal dia ngaji rajin Ngerti juga tentang hukum Harusnya dikasih dulu nih Ma Orang bayar Tapi saya mijen Tapi karena tidak amanat Itu dah Sementara yang namanya amanat Tanda daripada orang yang beriman Tanda orang yang beriman Yang berbahagia Dia menyampaikan amanat Dan menunjukkan janji-janji mereka Makanya sekarang Jangan kita memelihara sakit hati Lihat keadaan Karena yang rugi Kalau memendam sakit hati Kita rugi Orang yang didendamin rugi Setan masuk Betul Redam aja Redam Oke, Ma Sakit hati mungkin bisa kita maafkan Kita sudah Tidak mempermasalahkan lagi Tapi kadang-kadang Itu sulit untuk terlupakan, Ma Betul Timbul lagi, keinget lagi, keinget lagi Gimana kita bisa memaafkan Sekaligus melupakan, Ma Oke Kalau untuk melupakan Segala yang pernah terekam Oleh otak kecil kita Gak bakal hilang Kecuali amnesia Pada lalu ke jodot asfal Waduh, jangan maaf Ini gak akan lupa Sampai mati Tapi Frekuensi Munculnya Akan berkurang Berdatu Dengan berjalannya waktu Dua Dengan jangan terlalu dipikirkan Tapi sebagai manusia normal Ketika nonton di TV Atau dengar kabar Yang kasusnya sama dengan kita Muncul Itu wajar Tapi jangan dipiara Justru malah biasanya Kalau Mungkin sekarang sakit hati Ribut, Ma Tapi nanti kalau udah Seiring waktu berjalan Udah lewat Malah jadi bahan tertawan Ih kita kan dulu begitu ya Makanya Itu dia Makanya mamah bilang Jangan dipikirin Itulah kenapa Kata Allah Yang lo ciptakan Gak sia-sia Beneru lihat Otak kecil disini nih Belakang Nih rekaman Semua yang pernah kita alami Memori Mata manusia ke depan Gak kayak ayam Ke kiri ke kanan Tapi ke depan Apa kata Allah Kalau kamu pengen Maju Song-song Yang akan datang Jangan mikirin masa lalu Contoh Kita setir mobil nih Iya Pak Kalau kita pengen nyali Apakah cukup Hanya lihat Sepion kiri Kanan Enggak Lihat juga Sepionnya di kepala Sepion belakang Pengalaman Tapi kalau tidak nyali Cukup kiri kanan doang Makanya Ibaratnya begitu Yang gampang Jadi Jangan kebanyakan Lihat yang lalu Yang lalu sudah Sabri lalu Makanya Bedu bilang Kadang-kadang Mengenang lalu Aneh ya Kok bisa begitu Ketawa sendiri Kalau lucu Yang aneh lagi Mengenang masa lalu Yang menyedihkan Nangis Sesenggukan Itu B.O.D.O Ngapain dikenang Sesuatu yang menyedihkan Jangan Makanya biar hidup kita maju Yang lalu sudah berlalu Itu pelajaran Dan pengalaman Buat kita Pengalaman guru Yang sangat berharga Yang tidak bisa kita Perlih perguruan tinggi Tapi song-song Masa yang akan datang Begitu seharusnya Guru yang paling Berharga adalah pengalaman Pengalaman Guru yang terbaik adalah Lulusan dari kampus saya Itu mah guru Pengalaman diri kita Pengalaman orang lain Ambil hikmah Di semua pelajaran Buat kita Iya Betul Baik mah Nah mah Misalnya ada orang Sakit hati mah Biasanya kan orang Yang dizolimi itu Doanya bisa dijabah Gitu ya mah ya Nah kalau misalnya Kita sakit hati Terus mendoakan Buruk Orang lain itu Bisa gak mah Salah Berbalik kepada diri anda Jibril mengatakan Hati-hati Kalian berdoa Ketika kalian berdoa Yang terkena Dampak doa diri kita Contoh Bagaimana Rasulullah Mengajarkan berdoa Ketika Rasulullah Hijrah dari Mekah Ke Toib Niatnya akan berda'wah Ternyata ditolak oleh mereka Bahkan sebagian penuh Toib Nimpuki Nabi Sejarah mengatakan Kakinya berdarah Mukanya berdarah Giginya ada yang copot Berdarah-darah Beliau kenalahan Duduk di bawah sebuah pohon Datang Jibril Ya Rasulullah Bolehkah aku angkat Sebuah bukit kiri Buat apa Rasulullah Nimpakan mereka Yang jahat Kepadamu Kata Rasulullah Jangan Jibril Kenapa Kata Jibril Kenapa Kenapa mereka Tidak beriman Karena mereka Tidak mengenal Siapa aku Saya hanya berdoa Kalau mereka Tidak beriman Minimal anak turunan mereka Beriman Kepada Allah Dan kepadaku Jadi Kalau Ipah Ada orang jahat Gue sumpahin Biar ketabrak Gue sumpahin Biar dia bangkrut Itu salah Ketabrak Bangkrut Yang pertama terkena Diri kita Makanya hati-hati Mendoakan orang lain Yang pertama kena Dampaknya buat diri kita Walaupun jahat Bagaimana orang Doakan yang terbaik Ya Allah Mudah-mudahan sadarkan dia Buka hatinya Ya Allah Jadi orang yang baik Ya Allah Itu yang baik Jadi tidak ada Istilah penggunaan kata doa Untuk hal-hal yang buruk Tidak ada ya Pak Sukanya yang begini Misalnya Orang ini jahat Seperti Ipah tadi Dinoakan Biar ketabrak Tuh kan Boa gue mempan Salah Artinya dia berbahagia Di atas penderitaan orang lain Harusnya Anda berpikir Kalau itu terjadi Dengan diri saya Mau gak saya Enggak pasti Makanya Begitu Baik Siap Jadi makanya Sakit hati Jangan dipelihara Tapi dibuang Dibuang Tapi Kebuangnya yang jauh Biar gak balik lagi Maaf Sekali lagi Yang namanya Sakit hati Ada yang namanya Sakit hati itu Obatnya Di dalam Al-Quran Dikatakan Hati itu Ada yang hidup Ada yang mati Ada yang sakit Jangan-jangan Kita disakit hati Lagi ngaji Maha Kayak orang bener Pulang ngaji Orang yang hatinya sakit Kata Allah Al-Baqarah 10 Di hati mereka ada penyakit Ditambah lagi Penyakitnya oleh Allah Maksudnya apa Orang yang punya penyakit hati Setiap saat Ditarik dengan dua kekuatan Ditarik oleh malaikat Menuju kereduan Allah Dalam surganya Allah Ditarik oleh setan Sebelah kiri Menuju nerakannya Allah Coba kalian lihat sinetron Suka sinetron Ada jeleng Hidung Ngabelgedeng Hitam Ngajurung kunung Eh naunya ngajurung kunung Hitam Gede Tinggi Itu gambaran setan Ngebisikin jahat Jeleng Sebelah kanan putih Malaikat Ngebisikin yang baik Suka pernah gak lihat sinetron begitu Iya bang Itu gambaran Kanan putih Malaikat Itu setan Itu yang hatinya sakit Bisa diobati Dengan resepnya Tiga Satu Tingkatkan iman Dan ketakuan Kepada Allah Dua Hindarkan Perbuatan dosa Dan mangsiat Yang ketiga Banyak Bertahubat atas Dosa yang pernah kita lakukan Itu yang harus kita lakukan Teh Jangan balas dendam Didoain dengan yang buruk Iya ma Maaf Masalah ma Setelah ini kita lanjutin lagi ya Ma Mas bodo Dan pemirsa Jangan kemana-mana Setelah ini kita akan kembali lagi Tetap bersama kami di rumah Mama Mama Dede